kalau gue sebelum gue megang baru gue bisa nilai teman-teman ini dia mobilnya halo balik lagi bersama gue Kev Kev di medical therapy dan selanjutnya depan kalian sudah ada head house teman-teman NSX ya hahaha setelah kita dilalui barang invoice teman-teman ini barangnya baru datang semuanya jadi kedepannya nanti pasti ada review barang-barang yang terbaru teman-teman ya dan di depan kalian ini adalah keidohaus NSX ya dan ini adalah casting pertama dari keidohaus yang versi NSX ya teman-teman ya karena castingan sebelum-sebelum ini belum pernah ada versi NSX jadi ini adalah casting yang pertama dan boxnya seperti ini ya versi standar sekali ya 094 ya nomornya teman-teman ini dia 094 Honda NSX evasive version 1 yang warna merah teman-teman merah metallic ini ya NSX teman-teman katanya sih bagus ya mobilnya tapi gue nggak tahu nih nanti akan kita lihat teman-teman bagian sini ada logo keidohaus ya kemudian juga boxnya seperti ini warna merah-merah marun ya teman-teman ya dan bagian sini ada logo hondanya dan ini kalau tidak terima kasih yang pertama honda ya di keidohaus teman-teman kasih yang pertama honda di keidohaus juga karena sebelum-sebelumnya keidohaus selalu dengan castingan nisan teman-teman nisan 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 verledi Zed nisan datsun datsun 510 kemudian juga nisan GTR R34 teman-teman ya dan Chevrolet ya juga ada Chevrolet juga teman-teman tapi selebihnya nisan sebenarnya ya nah langsung aja gue akan buka gua bukanya ini kayaknya gua bukanya dari bawahnya aja sebentar ya gua ambil pisau nya dulu oke ini dia teman-teman langsung aja ya kita akan buka dan kita akan bahas teman-teman ya bukanya seperti biasa gua dari sini ya bukanya ya karena karena ini warna putih teman-teman atasnya jadinya kayaknya plastik atas sini ya nggak gue robek ya jadi gua bukanya dari bawah sini aja supaya lebih rapih juga ya plastiknya nggak perlu diiniin teman-teman oh kok agak susah nih nah siltenya juga langsung gue potong ya teman-teman ini udah siltenya langsung gue potong aja jadi langsung kebuka ini juga siltenya langsung gue potong oke ya ini dia haha nah gua bukanya kayak gini ya jadi atasnya masih diplastikin teman-teman tidak tidak rusak ataupun tidak berdebu ya oke kita lihat bener-bener ada yang di fake ya teman-teman ya karena ini harganya udah cukup tergoreng ya harganya teman-teman ya wey di sampingnya ada logo kaido house call culture for all scales teman-teman dan ada gambar NSX nya kemudian juga di bagian sininya juga sama oh gambar NSX nya ini bagian depannya bagian belakangnya ya itu dia ya teman-teman ya langsung aja kita buka ya ini dia hahaha katanya bagus ya katanya tapi kalau gue sebelum gue megang baru gue bisa nilai teman-teman ini dia mobilnya kita lihat wih cukup lumayan oke mobilnya ya mobilnya cukup bagus bagus sih lebar di white body juga ya white body juga dan warnanya gue suka warnanya warnanya sangat-sangat metalik ya warnanya ya teman-teman ya warnanya sangat-sangat metalik tapi gue nggak tahu nih apakah ini 164 atau enggak ya karena gue nggak ada mobil 164 versi NSX teman-teman ya jadi gue nggak bisa nilai apakah ini sama dengan 164 atau enggak tapi mobilnya kecil sih ya mobilnya kecil mudah-mudahan sih 164 ya dan langsung aja kita akan bahas dari bagian depannya ya teman-teman ya cakep sih mobilnya kebas dari bagian depannya Oke gue akan zoom dulu ini dia bagian depannya disini ada logo VTEC ya VTEC dan work kayak the house nomor 52 dan kemudian cup cup depannya disini disini dikasih karbon gitu teman-teman dan si ada logo H Honda ya dan ada logo Honda gede juga ya di sini ya di bagian sini dan kemudian si lampunya plastik teman-temannya lampu depan sininya ini plastik ya plastik ada logo NSX dibawahnya sini ya tuh ya jelas ya kelihatannya NSX dan kemudian ini bagian grillnya sudah cukup oke grillnya seperti itu teman-teman dikasih garis lagi di bagian tengah sininya ya ada garis gitu ya dan kemudian juga di bagian bawahnya di sini kasih warna warna corak karbon teman-temannya nih bagian sini dan ini menyatu dengan bodi ya bagian bawah sini ya bagian bawah sini nih nih yang ini yang karbon ini menyatu dengan bodi ya di sini bisa kalian lihat di bagian bawah sini ya ya menyatu dengan bodi dan kemudian mari kita lihat bagian sampingnya bagian yang sampingnya seperti ini ya ada logo KW di sini ya ini dia logo KW nomor 52 teman-teman dan kemudian juga ada logo Vitek evasif teman-teman evasif apa tuh evasif motorsport ya teman-teman evasif motorsport di sini ada tempat pengisian bahan bakar teman-teman di sini dan kemudian bagian bawah sini ini ini karbon ini juga menyatu dengan bodinya ya ini bagian bawah sini nih karbonnya nih nih yang ini karbon ya karbon menyatu dengan bodinya kayak the house NSX ada logonya NSX bagian sini kemudian bagian samping belakang teman-teman di sini ada logo work juga ada logo Greddy ya GR eddy teman-temannya dan di samping sini ini bagian sayap ya ini ada logo NSX juga teman-teman kemudian mari kita lihat bagian belakangnya waduh bagian belakangnya cakep sih bagian belakangnya cakep teman-teman bagian belakangnya cakep di sini eh plastik semua ya dari ujung sini sampai ujung sini plastik semua teman-teman ya sangat oke sih dan kemudian ada logonya Honda ya jadi ini plastik semua nih full plastik ujung sini sini sampai ujung sini ada logo Honda 52 kemudian ada logo evasif juga ada logo Kawi di tempat plat number-nya teman-teman dan kemudian kenalpotnya ada dua teman-teman kenalpotnya ada dua dan kemudian di sini kenalpotnya warna silver ya teman-teman ya ya betul sekali warna silver kenalpotnya dan kemudian mari kita lihat bagian samping kanannya teman-teman bagian samping kanannya masih sama teman-teman ya tidak ada perbedaan yang berarti bagian samping kanannya persis ya seperti yang bagian sebelah kiri teman-teman kemudian mari kita lihat sayapnya dan atasnya teman-teman bagian sayapnya di sini saya ceklar juga ya dia tidak dibentuk-bentuk menjadi tinggi tapi dia ini sayap standar ya standarnya seks ya sepertinya ya dan kemudian di sini ada logo evasifnya ya kemudian dikasih corak karbon teman-teman bagian sininya di sayapnya bagian belakangnya juga corak carbon juga ya dan kemudian bagian kaca belakangnya ada logo Honda dan ini aku nggak tahu nih logo apa nih ya nih bagian sini nggak tahu nih jadi kayak graffiti gitu teman-teman dan cukup oke cukup bagus kemudian bagian atasnya disini ada logo 52 dan apa tuh Kaido apa nih Kaido NSX evasif teman-teman ini dia 52 ya ini juga 52 disini juga bagian tempatnya cukup oke ya ada logo evasif ya evasif terus bus apa nih bus brigade teman-teman ya bus brigade teman-teman ini dia kemudian di sini kita lihat eh spionnya ya spionnya ini karet ya sebenarnya karet tapi agak kencang ya spionnya ya spionnya karet tapi agak-agak keras teman-teman ini sebenarnya karet ya tapi kalau jangan-jangan kalian paksa untuk digoyang-goyang ya teman-teman ya takut ya putus teman-teman putus males banget ya dan kemudian untuk interiornya nih jelas banget interiornya nih interiornya di sini bagian sini oh warna bangkunya warna merah ya gua akan coba zoom dulu cuma mudah-mudahan kalian kelihatan mudah-mudahan lebih kelihatan lagi nah itu dia bangkunya warna merah teman-teman luas banget ya bagian dalamnya ya kemudian setirnya warna merah teman-teman itu dia setirnya warna merah dan di bagian dashboardnya cukup lengkap ya disitu ya ada audiosistemnya segala macem ya dan ini apa nih perseneling apometic nih teman-teman sepertinya ada persenelingnya ya dan kemudian juga dashboard bagian samping kanannya penumpangnya juga cukup luas ya dashboardnya bagian bawahnya warna silver teman-teman ya bagian dalam interiornya warna silver teman-teman jadi kalau cukup bagus sih mobil ini ya cukup bagus cukup oke lah ya dan kemudian mari kita lihat di bagian bannya teman-teman velgnya ya velgnya 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 lagi-lagi eh kaido versi kaido ya bukan sumatul sebentar lagi-lagi versi kaido velgnya ini dia menusuk ke dalam ya teman-teman bagian sini ya dia menusuk ke dalam-dalam banget loh ini kalau misal kalian lihat ini obeng gue ya obeng kalau gue masukin kesini tuh obeng kembangnya langsung hilang teman-teman ya cukup dalam ya berarti sekitar segini nih ya dalamnya itu sekitar segini nih tuh cukup dalam banget kemudian di dalamnya itu dikasih warna emas ya dan bagian depannya juga cukup dalam menurut gue ya ban depannya dan warna emas juga dikasih decol lagi nih di bagian bannya teman-teman bannya polos ya ya bannya seperti ini tidak ada ulirnya sama sekali teman-teman ya polos-polos aja ini dia polos kemudian bagian basenya bagian basenya seperti ini ya kaido house mini GT dan pasti besi basenya ya dan kemudian di bagian belakangnya ini selalu menjadi ciri khas dari yang versi Datsune kemarin teman-teman dikasih kayak ginian lagi ya tiang kayak ginian lagi gue nggak tahu nih gunanya untuk apa ya variasi aja apakah untuk apa ya bagian bawah sini ya teman-teman ya ini kalau misalnya kena polos tidur kayaknya kena nih teman-teman ya bagian sini ya itu dia dan kemudian katanya ini bisa opening parts ya teman-teman ya opening partsnya sepertinya di bagian sininya sepertinya ya bagian ini gue coba pakai glutak teman-teman bagian kacanya nah itu dia udah sedikit kebuka ya ini satu ya untuk mesinnya teman-teman ya tuh dia tapi kalian harus hati-hati nih karena ini plastik nih ya gampang patah teman-teman gampang patah ya jadi kalian harus hati-hati gampang patah untuk versi plastik-plastik kayak gini kemudian untuk bagian lampunya di sini ada tombol teman-teman ini dia kelihatan nggak ya ini dia tombolnya nih nih dia tombolnya jadi di sini gue ini ini untuk lampunya teman-teman nah tapi lampunya tipis banget ya naik ya oh tipis sekali ya naiknya ya nah jadi ada dua opening parts dia ini dia ada dua opening parts teman-teman yang pertama untuk bagian mesinnya yang kedua untuk lampunya ya teman-teman jadi ada dua ada dua opening parts yang sebelumnya hanya cuma kap mesinnya aja ya sebelum-sebelumnya ya dan kali ini versi yang ini versi yang NSX ini dia ada dua opening parts yaitu lampunya ya bisa pop-up kemudian versi yang ininya bagian belakang kaca belakang bisa dibuka untuk mesinnya tapi apakah mesinnya bisa dibuka juga teman-teman gue nggak tahu ya mesin belakangnya nih apakah bisa dibuka juga oh bisa juga teman-teman ya nih bagian sini ya ini bagian sini bisa dibuka juga ya nah itu dia jadi ada dua yang pertama atasnya kacanya kemudian juga bagian bawah sininya ya ini bisa dibuka juga tapi ini nggak tapi nggak bisa letak nih teman-teman tuh ya dan kita bisa lihat mesinnya Vitek teman-teman ini dia mesinnya ya cukup unik opening partsnya ada dua ya Nah itu deh kalian mesti giniin dulu baru bisa kebuka teman-teman tuh dia ya itu dia opening partsnya wih cukup keren sih tinggal pintunya aja nih yang belum bisa dibuka ya untuk versi Kaida House teman-teman hahaha pintunya aja belum bisa kebuka ya ini cukup oke mobilnya cukup bagus mobilnya eh cukup bagus dan warnanya gue suka banget ini warna-warna merah seperti ini teman-teman warnanya tuh warna metalik ya metalik tuh kalau merah metalik tuh udah cakep lah pokoknya ya kalau warna-warna merah metalik kayak gitu tuh bagus ya kemudian ini dia teman-teman ya bagian tenggelnya dari samping seperti ini kemudian juga kalau misalnya dari depan juga seperti ini kelihatan nggak sih kayaknya gue harus turunin dulu ya biar kalian kelihatan ya dan zoom teman-teman hahaha bagian sampingnya seperti ini ya nah ini dia kemudian bagian depannya seperti ini kemudian kita lihat di bagian belakangnya juga seperti ini nah ini dia kalau menurut gue sih bagus ini mobil ya mobil ini bagus mobilnya bagus dan mudah-mudahan ini ini gue nggak tahu nih seperti ukuran 164 ya sepertinya ya teman-teman ya mudah-mudahan Kaido mulai berubah teman-teman mudah-mudahan ya mudah-mudahan Kaido tuh mulai berubah dengan mengubah semua cetakan ya teman-teman yang baru-baru ini terutama ya ketika dia bikin baru langsung dibikin 164 gitu loh jangan dibikin jadi kayak Hot Wheels lagi gitu loh dan ini dia teman-teman ya gua kasih rating untuk versi yang ini teman-teman gua kasih rating ini 9,8 ya bagus banget ini mobilnya ya gua akuin bagus banget banyak yang nggak suka Kaido ya tapi gua secara ver-veran aja kalau mobilnya bagus gua bilang bagus kalau mobilnya jelek gua bilang jelek teman-teman hahaha kalau misalnya gua bosen sama mobilnya teman-teman ya jadi menurut gua ini bagus kalau misalnya kalian pengen koleksi ini juga cukup menarik untuk di koleksi teman-teman ah tetapi harganya sekarang udah cukup naik ya teman-teman ya harganya ya harganya sudah digoreng-goreng ya sepertinya ya makanya kalau kalian tuh jangan FOMO-FOMO teman-teman biasa-biasa aja gitu kan biasa-biasa aja nanti juga eh nggak usah terlalu FOMO lah untuk versi-versi kayak gini kayak gini ya soalnya kalau misalnya kalian gampang FOMO gampang juga dimainin harganya teman-teman ya jadi kayak gitu ya kalau kalian mau lebih aman lagi kalian ikut pre-order teman-teman PO ya pasti dapet teman-teman dan oke teman-teman itu dia ya thank you for watching jangan lupa subscribe komentar dan sampai ketemu lagi di video berikutnya thank you